KPU Tebo akan menerapkan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 pada tahun ini. Dengan keluarnya peraturan tersebut, maka jumlah kuota panitia pemungutan kecamatan yang biasanya 5 orang, kini menjadi 3 orang. Komisioner KPU Tebo Sri Hasteti mengatakan, KPU mengklaim hal ini disebabkan adanya Undang-Undang No. 7 tahun 2017. Aturan tersebut, jumlah PPK untuk Kabupaten Tebo dipastikan berjusut 24 orang, dari sebelumnya mencapai 60 orang. Sri Hasteti mengatakan, perekrutan PPK akan dilakukan 9 Januari hingga bulan Maret mendatang. Tidak hanya PPK, KPU juga akan membuka perekrutan untuk panitia pemungutan suara atau PPS. Selain penggurangan kuota Undang-Undang No. 7 tahun 2017, juga mengatur umur calon peserta PPK, minimal 17 tahun, dan pendidikan SMA. Begitu pula untuk PPS. PPS tahapnya sudah dimulai dari 9 Januari sampai dengan 8 Maret 2018. Dengan jumlah 3 orang. PPK 3 orang, PPS 3 orang. Sarat pendidikan minimal asim-asim bekerja juga umur 17 tahun, kalau kemarin 25 tahun.